Kamu mau belanja atau video? WANTAP! Oke guys, selamat datang kembali di channel Wey Wey Ya, sekarang tanggal 27 Juli 2020 Jadi di video kali ini, aku ingin share cerita tentang sedikit bagaimana proses aku ketika bikin video pada saat thrifting Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa dibilang ini menjadi kendala dalam membuat video jika lagi thrifting ya Jadi aku akan jabarkan dan aku akan jelaskan kendala-kendala apa aja yang terjadi ketika aku bikin video di lokas thrifting Dan ini gak gampang Jadi sebelum video ini dimulai, aku sarankan kalian untuk klik subscribe di channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng yang ada di video ini Nungguin ya Aktifkan notifikasi yang ada di video ini Dan jangan lupa Ya, jadi beberapa orang mungkin sudah tahu dan beberapa orang sudah pada mengerti bagaimana caranya kita bikin video di Youtube Pastinya di setiap video di semua channel Youtube, manapun pasti ada kendala atau halangan dan rintangan pada saat bikin video di Youtube Dan khususnya ini di video kali ini yaitu tentang thrifting sepatu atau hunting sepatu Atau mencari sepatu seken Yang pertama, pertama aku akan bahas kendala-kendala ketika aku syuting di lapak sepatu seken Pasti kendalanya itu kalau pertama, kalau aku bilang ya bawa kamera kemana-mana ya Bawa kamera kemana-mana itu wajibnya Sangat susah ya ketika bawa kamera harus syuting di tempat yang begitu menurut aku begitu ramai Itu ya kalian tahu sendiri kalau tempat seken itu gimana, pasar sekennya gimana Dengan kondisi yang ramai dan padat serta jalan raya yang lalu lalang Itu yang pertama, kemudian kalau untuk kedua masalah misalnya kita mau bikin video di lapak mana, di pasar mana gitu Itu pasti membutuhkan waktu, tenaga, ya kalau aku menggunakan motor pasti bensin ya Itu juga termasuk kendala, jadi kita tidak menutup kemungkinan kalau kita bilang ini hobi atau segala macem ya Tapi itu juga merupakan rintangan ya, atau halangan ya, khususnya untuk channel-channel seperti aku, channel seperti yang lain Mungkin triptingnya lain, bukan sepatu tapi baju, hampir sama pasti kendalanya ya Kemudian yang sering terjadi itu seperti ini Berapa matinya bang? 300 300 Kamu mau belanja atau video? Belanja, jangan ke sini Makanya ajak kawan-kawannya ke sini Nah, kondisi ini yang kadang aku bikin, aku malas bikin video di tempat sepatu yang baru Atau yang baru aku kunjungi itu, itu malas Tau kenapa? Padahal aku datang ke situ memang mau bikin video sekalian beli sepatu Kalau ada sepatu yang cocok ya aku beli Kalau nggak, ya udah aku promosikan tempatnya Tapi di beberapa tempat, seperti yang kita tahu ya Seperti yang kita tahu, aku nggak mau sebutin ya Aku udah beberapa kali datang kesana, pasti ditanyain abang mau bikin video atau beli sepatu Kalau video, jangan di sini bang, di tempat lain aja Di sini mau jual sepatu, kita mau jual barang, bukan mau bio atau segala macem Ya, itu hak mereka ya, aku nggak ngelarang Tapi setidaknya, mungkin kalau abang-abang pengusaha penjual sepatu seken Atau penjual baju seken, penjual barang-barang seken Aku kadang di sana itu pingin promosiin, pingin perkenalkan barang kalian Kalau barang kalian itu keren-keren Dan mungkin bagi mereka itu, mikirnya Kalau kita bawa kamera, bawa HP lah Bawa HP kita video di tempat lapaknya, di tokonya Atau kita foto-foto di tokonya Mungkin yang mereka pikirkan, kita mau menipu orang Contohnya, disitu ada barang, kita foto Kita bilang itu barang kita Padahal itu barang abang itu Mungkin pikirannya begitu Jadi, makanya mereka agak was-was Kalau kita datang bawa kamera Jadi, makanya kadang aku nge-tripting itu di tempat yang biasa-biasa aja Di tempat yang dikasih akses izin Untuk mengambil beberapa gambar atau video di lapak Kendala paling parah ini sih sekarang Sekarang Dan, untuk halangan yang terakhir Kalau biasanya bikin video tripting itu ya Hampir sama dengan lainnya Mungkin kita dengan keterbatasan kuota Waktu nge-upload kita butuh kuota Ini kan aku lagi ngekos rumah Jadi gak ada wifi di rumah Dia pakai kartu, kartu internet Terus aku upload dengan kuota seadanya Yaudah aku upload aja Kalau halangan terakhirnya itu Ketika kita mau pergi bikin video hari ini Di tempat tripting Pasar ini, pasar itu Tapi, tiba-tiba hujan Mending kalau kita di rumah Kita mau pergi Tapi malah hujan Kita bisa nunggu di rumah Atau kita bisa sambung besok videonya Tapi pernah aku mau bikin video lagi di jalan Tiba-tiba hujan Ini menjadi kendala Atau menjadi halangan Tidak mungkin kalau hujan-hujan Kita paksa Kalau kita paksa pun Pasah-pasahan Kesananya pasti Tokonya juga gak buka Kecuali toko Yang udah ada rukonya Misalnya kita mau kelapa Tapi jalan itu Pasti gak buka Karena mereka gak jualan Kalau hujan Takut sepatunya basah Aku bikin video Atau proses bagaimananya lah Jadi ada yang dikorbankan Untuk bikin satu video Udah lah New Balance Mana yang kemarin ya Yang kemarin aku lihat nih Ini dia kayak gini nih Dia kayak gini nih Apa namanya itu 361 Masih mulus itu Nek Air Force One nya itu ya Aku jadi keren kali Kenapa bisa mantap gitu Ini sambal warna pink tapi Ini sambal warna pink tapi Ini sambal warna pink tapi Ini sama nih Ini kayak yang ririn dapet tadi Iya sama itu Ini Kalau ini bang Cepe Ini cepe Ini cepe 361 Ses berapa? 361 Tapi ini keras gak? Waduh Kerasnya keras 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 Dari sini aja sayang 6 pink Apa? Ini Superstar Ini yang kayak Ini biasa aja sih Yang sini lah Ini yang selamat menikmati oh ada jual tas tuh bukan ah ada itu baru ini dia nih nah ini air force one ya size 39 kita nah ada gambar pepapiknya oh ada yang kemarin satu itu mana ya ada yang kayak oh ini lakos disini bagus bagus semua nih so mungkin di next video kita akan drifting lagi atau kita akan bikin video motor vlog lagi atau bikin video apa aja lah pokoknya jangan lupa like, komen, dan share video ini jika sharing aku ini terjadi pada kalian juga dan kalian boleh komen di bawah sampai ketemu di next video W90 selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax